Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru Seputar dunia olahraga Kira-kira ada berita penduk hari ini ya Daripada kalian penasaran Langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut Jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Seputar dunia olahraga Pemain muda Madura United Ronaldo Joy Peri Junior Quate Mendapatkan panggilan untuk mengikuti Pemusata latihan atau TC Timnas U18 Indonesia Sang pemain ikut gabung TC Timnas U18 Indonesia Gelombang kedua yang dilangsungkan Di Jakarta pada 5-11 September 2021 Sebelumnya timnas U18 Indonesia Telah menjalani TC pada akhir Agustus Hingga 3 September 2021 TC ini digelar secara bertahap atau gelombang Karena pelatih timnas Indonesia Sintayong ingin mencari pemain terbaik Sehingga pada TC gelombang pertama Sebelumnya diikuti oleh 36 pemain Begitu pula pada tahap ini Juga sebanyak 36 pemain mengikuti seleksi Mendapatkan kesempatan dipanggil timnas U18 Indonesia Tentu saja membuat Ronaldo Quate cukup terkejut Bagaimana tidak sebagai pemain profesional Tentu saja menjadi bagian dari timnas adalah sebuah kebanggaan Apalagi ia harus bersaing dengan banyak pemain muda Berbakat lainnya Kepada media Ronaldo mengatakan seperti ini Tidak menyakas saja ketika mendengar kabar Jika dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas U18 Ujar Ronaldo Quate sebagaimana dilansir Bolaspot.com dari laman resmi klub Anak dari pemain asing kawakan di Liga Indonesia Julius Quate itu pun memiliki motivasi tinggi Setelah mendapatkan kesempatan ini Ronaldo mengaku dengan mendapatkan panggilan mengikuti seleksi Tentu saja membuatnya akan tampil semaksimal mungkin Bahkan Ronaldo mengatakan Tak ingin menyanyakan kepercayaan Sintayong Oleh karena itu Mantan pemain persi Bandung itu Akan unjuk kiki atau kemampuan Yang dimiliki selama seleksi nanti Ronaldo mengaku tak akan gentar sama sekali Meski ia harus bersaing dengan ratusan atau ribuan para pemain Dari seluruh penjuru negeri Menurutnya yang utama yakni tampil semaksimal mungkin Dan percaya diri dalam pertandingan Kesempatan langkah ini akan saya manfaatkan semaksimal mungkin Karena tak semua pemain bisa mendapatkan kesempatan seperti ini tuturnya Sayang seribu sayang Dari semua pemain yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia Disana tidak ada nama striker ganas milik Vitas Arham Jim Grogu Tim pelatih timnas Indonesia hanya memanggil mayoritas pemain yang saat ini Berkarir di dalam negeri Padahal pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ayahnya itu Sangat menunggu panggilan dari timnas Indonesia Dan partisipasi dalam mewujudkan cita-cita timnas Indonesia Meraih prestasi di Biala Dunia U20 2023 mendatang Oke guys menilik dari pita di atas bagaimana dengan komentar kalian Selamat menikmati Terima kasih.